Oke halo guys, kembali lagi di MP Vlog Kali ini Mamang mau nge-review sebuah mobil Yang lumayan dikenal juga lah di dunia kalangan Anak-anak mobil Yaitu adalah Toyota Starlet Nah ini ada di belakang Mamang mobilnya Ini mungkin teman-teman udah Beberapa teman-teman modifikasi Mungkin ada yang kenal dengan mobil ini Karena mobil ini udah sering banget Ikut kontes, ikut car meet up Juga dimodifikasi sedemikian rupa Sampai miti fitment dan di caperin juga Kita bakal ngobrol-ngobrol sama onernya Apa aja yang udah dimodifikasi Dan juga bagaimana sih rasanya Naik Starlet yang caper kayak gini Nah kalian tonton sampai habis MP Vlog kali ini Karena pasti seru banget Dan juga banyak informasi yang harus Kalian dengerin dan kalian lakuin Di dalam modifikasi mobil kalian masing-masing Oke stay tune guys Nah ini dia nih owner-nya nih guys Yang punya Starlet kece Halo halo Namanya Om Aldi Om Aldi Iya Mau nanya dong Ini Starlet kira-kira tahun apa Tahun berapa Tipe apa nih Ini Starlet tahun 95 Tipe Starlet kapsul Starlet kapsul Iya Cuman sudah kita ubah menjadi tahun 97 nya Oh istilahnya kayak facelift gitu ya Iya facelift Oke oke Ini ada beberapa tipe sih Om kalau Starlet Starlet itu ada 3 tipe ya Yang pertama mungkin Starlet Kotak Yang kedua Starlet kapsul Yang ketiga itu mungkin ada Starlet SEG SEG Oh oke oke Nah ini berarti Om yang kapsul Yang kapsulnya Nah yang kapsul ini Om udah modifikasi apa aja nih Kayaknya kan ganteng banget nih Sampai ceper banget lagi nih Kalau kapsul ini kita ubah mungkin main pertama Dari kaki-kaki dulu ya Dari kaki-kaki Oke Kaki-kaki Bumper Terus sampai lampu Sampai fog lamp Sampai cup Terus sampai Napot Terus sampai dengan Mungkin header sih jala macam Udah diganti Udah ubah semua Coba kita lihat dari exterior dulu Apa yang diubah Udah dari exterior yang pertama mungkin Dari Velg dulu kali ya Bang Velg boleh velg Pake apa nih Ini pake AC snitcher Ring 15 Ban pake SX2 SX2 Ukuran 195 per 50 Dan pelet ukuran PC 114 4x114 4x114 Lebar Lebar pake 7 et35 Oh lebar 7 rata 7 rata Ukuran ban Ukuran ban 195 per 50 Semuanya 4x4nya 4x4nya sama Wih mantap Ini mepet banget Om ya Iya Jadi pas Sejari gak nyampe kayaknya ini Om ya Gak nyampe semua Nggak masuk Nggak masuk Gila Lalu kaki-kaki pake apa Kaki-kaki Terus kalau pake Untuk shock Kita pake shock Asli Toyotanya Punya Starlet Oh punya Starlet Dipendekin berarti shocknya Yang dipendekin pairnya kita Oh pairnya Shocknya masih standar Shocknya masih standar Terus Kita custom pake pair Tain pairnya Pair Tain Terus untuk kaki-kaki Hanya itu aja semua Semua rata nih Depan belakang Rata Shocknya udah dipendekin Segala macem juga Sudah dipendekin semua Mantap mantap Terus ada lagi eksterior yang di bawah Mungkin yang kedua Untuk bumper depan Bumper depan Boleh Ini kita pake Starlet 97 97 Yang awalnya itu Starlet 95 itu Bumpernya Fockelamnya dia yang Tutup garis Garis Tidak kotak seperti ini Dan sekarang kita pake 97 Lebih Keliatan minimalis lah Untuk fogkelamnya Terus dari mulai Garis Di bumper depannya Itu lebih Minimalis Daripada tahun 95 Lebih modern dikit lah ya Terus grill juga ganti itu ya Terus untuk grill juga Kita ganti segaris Dari Sand Lampu buletnya Sampai ke grillnya Kita ganti Ke Starlet 97 juga Lampu buletnya Nah ini lampu buletnya Asli punya untuk GT nya ya GT oke Kita pake Terus garis Untuk Lampu Terus kemungkinan Yang ketiga Di bagian cup Cup kenapa tuh Cup nya kita pake Cup bolong Bawaan GT juga Oh cup bolong ini nih Kalau tahun 95 ini Cup nya Dia rata gak bolong Oh ini bolong Emang bener-bener bolong Bolong asli bawaan Dari Toyota Oh oke 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 Dari cup nya langsung Berarti ya Terus kalau untuk warna Emang begini om Kalau warna Ini kita pake Warna Ori nya Starlet Warna merahnya Merah marun Udah repaint apa enggak nih Ini sudah repaint Awalnya warna Awalnya tetap merah Oh tapi gak begini warnanya Eh merahnya seperti ini Coba kita lebih Terangin dikit Terangin sedikit aja sih Terus untuk interior dan yang lain-lain Ada yang diubah Interior Di dalam ada juga beberapa yang kita ubah Ayo coba lihat yuk Wiss ganteng guys Starletnya cakep nih Starletnya Wiss Interiornya masih mulus om ya Interior ya Ini apa aja diubah interior om Yang pertama yang diubah kita dari jok dulu om Dari jok depan ini kita pake Jok depannya Starlet GT Oke Terus kemungkinan Yang kedua untuk setirnya Setir kita pake merek Nardi Nardi Setrim Bahannya pake bahan lemon Untuk yang bercorak ini Yang hitam pake kita bahan Recaro Terus yang keempat Mungkin disitu ada tool atau tempat sampah Gimana tuh? Di sebelah kiri Nanti kita buka lihat dari sebelah kiri Oke boleh-boleh Coba kita lihat Tool tempat sampah kayak gimana sih guys Toolbox ya Nah toolbox Toolbox ini Bawaan punya Starlet Dua pintunya Kalau di Jepang Jadi di Indonesia ini hanya beberapa sih Cuma beberapa yang dapet ya Kalau yang saya denger ya Dari saya sendiri Mungkin ada 5 item lah di Indonesia Oh rare ya berarti ya Jarang Terus audio main Mungkin audio kita pake Kita ganti pake pioner Untuk bagian depan sama belakang Oh ya coba lihat yang belakang yuk Boleh Kita pengen lihat belakangnya gimana Ini belakang Mesti mulus Pioner yang di bagasi om ya Iya pioner yang di bagasi Coba buka bagasinya yuk Ih mungil lah guys Oke pioner Bener pionernya mantep Pionernya apa nih om namanya Pionernya Ini sub atau apa sih Kalau yang ini Audio lah ya Audionya lah ya Subwoofernya lah ya Subwoofer di bawah Subwoofer pake? Subwoofer kita pake Teris Fox Oh teris Fox Bagus rapi om ya Jadi kita emang kalau audio gak terlalu fokuskan terlebih dahulu Mungkin kita seperti interior sama exterior dulu Oh lebih fokuskan untuk look saja dulu ya Terus kenal pot pake pom? Kenal pot kita pake Ini kenal pot Ini kenal pot Pake AKS AKS ya Wih warna-warni Suaranya lumayan nih ya Lumayan Ngebass ya Ngebass Kalau lagi kita berhenti Gak terlalu berisik juga sih Nah ngomong-ngomong soal kenal pot om Mesin ada yang diubah gak berarti? Mesin ada beberapa yang dirubah Mungkin dari header Terus sampai head Coba liat yuk Ntar ya Kita liat yuk Kita liat mesinnya ya guys Wow 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 Warna-warni Apa aja nih om coba jelasin Ada apa aja nih dulu Nah kalau untuk bagian mesin Yang pertama kita Dari header ya Header kita pake ukuran 4 1-1 Terus kemungkinan Stroot bar Terus sama mungkin Ada porting Polis sedikit Bagian headnya Oh ada porting polis juga ya Mungkin sama variasi-variasi Kayak selang-selang aja Gunanya porting polis Buat apa sih om? Mungkin kan temen-temen subscriber Belum ada yang tau Mungkin gunanya yang pertama Untuk menambah haus polis Sedikit aja sih Menambah HP Terus juga gitu juga Biar kita Apa namanya Menghilangkan kulit jeruk Pada head Biar keliatan Lebih rapi juga lah ya Nih Gak nih guys Warnanya biru om ya Biru Ngejreng ya Kita ambil warna cerah aja sih Wah Bagus nih Ada banyak yang diubah nih guys Rapi juga om Gak terlalu Berantakan kabel-kabelnya ya Iya ini Masih Tahap Masih jauh lah Nanti ke depannya Mungkin kita mau Lebih rapi lagi Untuk wiretags nih Nanti setelah dapat mesin Wih mantap Ganti dari buah guys Wirtak-wirtakan nih Serem nih Oh ini yang tadi bolong itu om ya Nah ini bolong Ini bolong ya Dari filter udaranya Oh iya bener bolong nih guys Kirain cuma pajangan om Ada lagi yang diubah om Untuk sektor mesin Sektor mesin itu aja sih Mak Gak ada lagi Next project kayaknya mau ganti mesin nih ya Ya sya Allah Anjay Mantap Ini mobil sering banget nih Ikut kontes nih guys Kalau kalian kenal mah nih Mobil Udah banyak lah Trophy-trophynya mah Sering ikut kontes Ownernya soalnya Nah om Ada lagi gak Ini diubah Itu doang kayaknya ya Untuk ini ya Apa 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 Pengreman Kenapa tuh Iya lupa disebut tadi Pakai Rem booster GT Oke booster GT Dia lebih besar untuk Remnya jadi Biar agak lebih Ngegigit Ngegigit ya Bener Itu doang kayaknya om ya Simple ya Simple tapi enak dilihat Dan untuk budget juga ya Mungkin ya Bisa ditabung-tabung lah ya Satu-satu ya Projectnya ya Oke om Nah sekarang Mamang mau bilang juga Mau nanya juga Ada gak pesan untuk Para subscriber Mamang Project Pesan ya Mungkin untuk pesannya Yang pertama Kita sebagai modifikator Harus tahu Arah dan tujuannya Mobil itu mau dibawa kemana Dan kita juga harus bisa Mengukur diri kita ini Mobil ini mau dibawa kemana Oh konsepnya Konsepnya harus jelas Dan yang penting Sesama car entusias Kita bisa penyatu Dan bisa nongkrong bareng Silahkan berahmi Sharing lah Sharing-sharing Kita gak tahu Biar bisa jadi tahu Seperti apa Iya benar-benar Itu penting banget guys Jadi kita kalau misalnya Modif harus tahu Konsepnya Kalau kata om Aldi Dan juga kita harus Merespek Modifikasi teman-teman Semuanya Paling segitu aja guys Vlog kita kali ini Jangan Lupa kalian Tonton terus Vlog MP Vlog Terima kasih juga Teman-teman yang udah nonton Dan segala macemnya Thank you banget Jangan lupa like Comment dan subscribe Youtube channel Mamaprojek Dan juga instagramnya Aldi Anugrah Aldi A-N-G-R-H Underscore bawah Nanti mamang taruh di video Biar kalian Kalau misalnya mau DM-dem Boleh om ya Boleh Silahkan Yang mau sharing-sharing Bisa DM om Aldi nanti Untuk nanya-nanya Starlet Dan permodifan yang lainnya Oke thank you banget guys See you on the next vlog